Halo Soaresen, Salam Pintar! Soaresen, ujian SBMPTN sebentar lagi akan dimulai lho. Bagaimana dengan persiapan kalian? Nah, jadi pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas soal-soal SBMPTN tahun 2018 untuk mata uji Sosiologi. Yuk kita belajar! Soaresen, untuk soal yang pertama berkaitan dengan Stratifikasi Sosial. Soalnya adalah, berikut ini merupakan contoh-contoh status sosial yang diperjuangkan, kecuali A. Siti berhasil lulus di perguruan tinggi negeri B. Alan sukses menjadi pemain badminton C. Budiman terpilih sebagai bupati pada pilkada 2017 D. Hadi Kusumoh dinobatkan sebagai putra mahkota dan E. Subhan diterima sebagai karyawan melalui tes tertulis Nah, jadi pada soal ini berkaitan dengan suatu status yang diperjuangkan Nah, berarti berkaitan dengan stratifikasi dan juga disini yang ditanya kecuali Berarti kita akan melihat status yang tidak diperjuangkan Berarti status yang langsung diterima Nah, kita contohkan status yang diterima dari keluarga Nah, oke Jadi untuk dapat menjawab soal ini Di dalam unsur stratifikasi Ini kakak akan menjelaskan mengenai unsur stratifikasi Nah, di dalam unsur stratifikasi Itu ada dua ya Yang pertama adalah status Nah, status ini nanti dibagi lagi Nah, cara memperoleh status itu ada tiga Yang pertama adalah ascribe Ascribe status Dan yang kedua adalah achieve Achieve status Dan yang ketiga assign Status Nah, nanti yang kedua disini ada peran ya Nah, tapi kita tidak menjelaskan peran Ini hanya mengenai bagian status saja Nah, yang dikatakan dengan ascribe status adalah Suatu status yang diperoleh karena faktor keturunan Nah, jadi ini adalah faktor keturunan Nah, kita akan melihat Faktor keturunan Nah, contohnya apa yang menjadi faktor keturunan? Contohnya gelar pangeran Nah, seorang anak yang lahir dari seorang raja Dia langsung mendapatkan gelar pangeran Tanpa adanya kerja keras Tanpa adanya usaha dan lain sebagainya Kemudian yang kedua ya Disini ada achieve status Berarti suatu status yang diperoleh karena usaha Nah, usaha Atau juga prestasi Prestasi Kerja keras Nah, ini adalah suatu status yang diperjuangkan Contohnya, untuk menjadi seorang dokter Ya, harus sekolah tinggi terlebih dahulu Ya, untuk menjadi seorang presiden Butuh perjuangan Nah, untuk menjadi presiden Untuk menjadi seorang menteri Itu juga butuh perjuangan Ada hal-hal yang harus kita lakukan Nah, untuk mendapatkan suatu status yang kita inginkan Itu dikatakan dengan achieve status Kemudian yang ketiga Ini ada Assigned status Yaitu Suatu status yang diberi Ya Pemberian Oleh masyarakat Contohnya apa? Seperti Gelar pahlawan Nah, orang yang dahulu mengusir penjajah Dari Indonesia Karena jasa-jasanya Sehingga masyarakat memberikan Gelar kepada dia sebagai Apa namanya Sebagai pahlawan Gitu ya Karena telah berjasa dalam Mengusir penjajah Nah, jadi Ini ada tiga cara ya Dimana Seseorang atau suatu kelompok Dalam meraih status yang dia inginkan Nah, mengenai peran Kita disini tidak Menjelaskannya ya Oke, selanjutnya Kita kembali ke soal Disini yang ditanya Kecuali Ya, dari soal Contoh-contoh status yang diperjuangkan Berarti Yang Untuk mendapatkan suatu status Butuh perjuangan Nah, tetapi yang ditanya itu Kecuali ya Kita akan melihat Yang tidak termasuk status yang diperjuangkan Opsi yang A Siti berhasil lulus Di perguruan tinggi negeri Nah, ketika kita ingin Masuk ke salah satu perguruan tinggi Apakah kita tidak perlu usaha Tidak perlu belajar Yang pastinya perlu Kita harus ekstra belajar Belajar terus-terusan Sehingga kita Bisa lulus di salah satu perguruan tinggi Yang kita inginkan Nah, tapi karena yang ditanya Kecuali Berarti yang A ini Salah ya Nah Kemudian Yang B Alan sukses menjadi pemain badminton Nah, untuk menjadi seorang badminton Apakah bisa Langsung bisa gitu Dalam memainkannya Pasti tidak Butuh yang namanya Latihan-latihan dan latihan Supaya dalam memainkan badminton tersebut Bisa Jago gitu ya Bisa lancar dan lain sebagainya Yang intinya butuh perjuangan Untuk bisa menjadi Pemain yang Handal Tapi karena yang ditanya kecuali Berarti yang B ini juga Salah ya Kemudian yang C Budiman terpilih sebagai bupati Pada pilkada 2017 Untuk menjadi seorang bupati Juga butuh perjuangan Harus Menggait masyarakat Harus dekat dengan masyarakat Jadi butuh ekstra Perjuangan untuk mendapat Posisi sebagai bupati Nah, makanya Yang C ini juga kurang tepat Karena yang ditanya Kecuali Sedangkan yang D Hadi Kusumo dinobatkan Sebagai putra mahkota Nah, jadi pangeran Putra mahkota Itu adalah pemberian Dari generasi sebelumnya Nah, karena dia keturunan Dari seorang raja Misalkan Nah, dia langsung mendapatkan Gelar putra mahkota Menjadi pangeran Dan lain sebagainya Itu merupakan status Yang didapatkan Karena faktor keturunan Bukan karena faktor Usaha kerja keras Dan lain sebagainya Nah, berarti ini yang Tepat ya Yang bukan Atau yang termasuk Kedalam status Yang tidak diperjuangkan Nah, jadi Yang C ini yang Tepat Sedangkan yang E Subhan diterima Sebagai karyawan Melalui tes tertulis Untuk menjadi seorang karyawan Itu juga butuh perjuangan Kita harus mengikuti Beberapa tes Ada tes tertulis Setelah tes tertulis Nanti ada wawancara lagi Dan lain sebagainya Makanya yang E juga Salah Oke, jadi jawaban yang tepat Untuk soal ini Yang tidak termasuk Kedalam status Yang diperjuangkan Adalah Yang D Sobat esen Demikianlah pembahasan Soal-soal SBMPTN Tahun 2018 Untuk mata uji Sosiologi Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam Pintar Sekian Sobat Esen Untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat esen juga bisa Mengunjungi Esen.id Dan temukan ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat esen Salam Pintar Sampai jumpa